Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel AE Gadget Kali ini AE Gadget kedatangan Sebuah smartphone lagi Yaitu Realme C15 Tapi ini adalah seri Realme C15 Yang Qualcomm Snapdragon Edition Jadi ini adalah C15 Qualcomm Edition Bagaimana reviewnya, hasil kamera Dan performanya, yuk kita Cek di video lengkap Berikut ini Oke, ini dia adalah Realme C15 Tapi yang kalian ingat Ini adalah versi dari Qualcomm Snapdragon Karena ada 2 versi Yaitu yang Qualcomm Snapdragon Dan Mediatek Helio G35 Oke, saya penasaran Dengan chipset ini Karena chipset ini lumayan powerful Di kelasnya Oke, sekilas kita akan Lihat dulu secara fisik Dari Realme C15 Qualcomm Snapdragon Edition Dan ini secara sepintas Mirip sekali sama Yang versi Mediatek nya Ini mempunyai luas layar Di 6,5 inci Dengan resolusi HD Plus Di sini ada kamera Di sini ada kamera Nyempil di atas Seperti dot drop Kemudian kita ke sisi samping Ini ada Tombol power Kemudian tombol volume Up and down Di atasnya kosong Tidak ada apa-apa Di sisi sampingnya ini Ada sim tray Yang kita akan lihat Oke, sim tray Ya, dia triple slot Kemudian di sisi bawah Ini ada Jack 3,5 mm Kemudian ada lubang mikrofon Micro USB Kemudian ada speaker Di bagian belakang Kita menemukan Setup quad camera Yang salah satunya Ini adalah 13MP Ada LED flash Dan ada fingerprint Ya Secara sekilas Ini looks nya Biasa aja ya Sama dengan HP-HP Realme yang lainnya Ini keunggulannya Kalau tidak salah Adalah di baterai Yang 6000 mAh Ya Ketahanan baterainya Luar biasa Oke Kita akan lihat Di tentang ponsel ya Oh ya Ini saya dapatkan Harga sekonnya Di harga 1,5 juta ya Ini Waktu rilis itu Dia di harga 2,099,000 Atau 2,100,000 ya Dan harga sekonnya Kalian bisa dapatkan Di 2 juta Di 1,5 juta ya Ini Perangkat di tahun 2021 ya Awal ya Oke Kita akan ke Tentang ponselnya ya Kita akan lihat Oke Di sini ya Jadi di sini Ada Realme C15 Qualcomm Edition Kemudian Dia sudah menggunakan Versi Android 11 ya Biasanya ini Snapdragon 460 ya Kemudian RAM 4GB Dan internal storage Di 64GB Ya Dan untuk Selling point Dari si Realme C15 ini Ini biasa Ada Tertera di bagian belakang ya Ini 6000 mAh Mega battery Kemudian 13MP AI Quad camera Kemudian 6,5 inch Mini drop Full screen ya Kalau Realme nya Sebutnya Mini drop Kemudian Dia juga sudah Include dengan 18W With charge Oke Kemudian Kita akan Cek untuk Kelengkapan sensornya ya Jadi Kelengkapan sensornya Apa aja Yang ada di Realme C15 Qualcomm Edition Oke Ini terbilang cukup lengkap ya Cuman sebagai Tanda kutip Sensor gyro Yang ada di Realme C15 Qualcomm Snapdragon Ini adalah Software Ya Software Jadi tidak Kurang nyaman saja Dipakai Bila kalian menggunakan Untuk game-game PUBG Mobile ya Seperti PUBG Mobile Untuk Sensivitas gyro nya itu Agak delay ya Untuk Kelengkapan sensornya Dia cukup lengkap ya Kemudian Kita akan Cek hardware Dan software nya Di AIDA64 Kita ke Sistem Ya Ini Terbaca Realme C15 Qualcomm Edition Kemudian Ini RAM nya 4GB Yang terpasang ya Dan RAM yang tersedia Sekarang Tinggal 11.6GB Penyimpanan nya itu Di 64GB Oke Dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 460 Ini chipset yang Low Tapi Performa nya Jangan dianggap remeh Karena dia menggunakan 4x Qualcomm Cryo 240LP Ini turunan dari Cortex A7 Sekian ya Untuk Core performa Kemudian 4x Qualcomm Cryo 240HP At 1600 Di clock speed 1612MHz Oke Sorry Jadi ini Segalanya Itu Ada di Cortex A55 ya Kalau tidak salah ya Kalau salah saya Silahkan Kalian Silahkan kalian komentari Di bawah ya Kalau tidak salah Ini adalah turunan dari Cortex Cortex A55 ya Karena ini hemat daya Dan Dua-duanya menggunakan Cortex A55 ya Cuman clock speed Untuk core performa nya Itu lebih tinggi Di 1,8GHz Oke Dia menggunakan Resolusi 720x1600 Atau HD Plus Dengan Ukuran layar Di 6,5 inch Ya Dan Di kepadatan pixel Di 207DPI Oke Dia refresh rate nya Ya Masih 60Hz ya Kemudian Kita lihat Di baterai nya Di sini Kapasitas saat ini 4440 Dan kapasitasnya itu Adalah di 6000 mAh Dan sudah mendukung Fast Quick Charge 18W Yang sudah include Dengan Kepala charger nya ya Kemudian Dia sudah menggunakan Versi Android yang terbaru Yaitu versi Android 11 Red Velvet Cake Ya Kemudian Di sini dia Menggunakan Kamera 13MP Dan di sini Tertulis Dia mendukung Penstabilan video Ya Nanti kita akan Tes Untuk tes Videonya Kemudian Depannya itu Dia menggunakan 8MP Oke Untuk Mengecek Hasil kamera Dan hasil video Silahkan kalian Simak scene berikut Dan silahkan Kalian nilai Bagaimana Hasil foto Dan hasil video Dari Realme C15 Qualcomm Snapdragon Oke Ini adalah Perekaman video Di kamera Depan Di HP Realme C15 Qualcomm Edition Ini dengan 1080p Di 30fps Ini kalau Kelihatannya Warnanya Kurang Hidup Dan lebih Agak ke Dark Kalau dilihat Secara Sepitas Silahkan Lihat Hasil Rekaman Suaranya Dan Hasil Rekaman Videonya Kita jalan Ya Ini adalah Perekaman video Di kamera Belakang Handphone Realme C15 Qualcomm Edition Dengan 1080p Di 30fps Silahkan Dicek Ini Kayaknya Tidak ada Kestabilan Dan Warnanya Kurang Hidup Dan Ini Jiter Jiter Tidak Ada Stabil Dan Saya Merekam Tidak Menggunakan Mikrofon Tambahan Oke Silahkan Dicek Dan Dinilai Sendiri Oke Kita Sudah Tiba Lagi Di Game Mobile Legend Game Lagi Hype Oke Ini Game Mobile Yang Sangat Populer Dan Kita Akan Test Gameplay Realme C15 Qualcomm Edition Di Game Mobile Legend Ini Kalau kita Lihat Awal Ini Sangat Smooth Dan Kita Menggunakan Hero Mia Oke Kita Akan Cek Dulu Untuk Grafiknya Ini Grafiknya Yang Direkomendasi Tenggi Dan Bisa Tumbus Ke Ultra Dan Dia Punya Mode HD Dan Bayangan Kita Kasih On Refresh Rate Nya Juga Tinggi Jadi Tidak Menyangka Saja Untuk Seri 400 Dari Qualcomm Snapdragon Bisa Optimal Di Game Mobile Legend Ini Efek Skill Dan Bayangannya Terlihat Sangat Baik Tergantung Lagi Dari Jaringan Kalian Kalau Jaringannya Jaringannya Juga Down Terdapat Frame Drop Oke Cukup Sekian Untuk Tes Game Dari Mobile Legend Dan Ini Sangat Playable Untuk Digunakan Di Game Mobile Oke Kita Lanjut Ke Tes Berikutnya Yaitu Game PUBG Mobile Oke Kita Tiba Di Game PUBG Mobile Ya Di Game Mi Mobile Ini Saya Sudah Turun Ini Dan Kita Akan Lihat Gameplay Apakah Playable Untuk Digunakan Qualcomm Snapdragon C15 Yang Seri Qualcomm Ya Pertama Kita Cek Dulu Dari Segi Grafik Ya Ini Grafik Mentok Bisa Di Balance Medium Atau Smooth High Ya Kemudian Kita Akan Aktifkan Sensor Gyroscope Nya Scoop On Always On Kita Akan Cek Untuk Sensor Gyroscope Ya Ini Keliatan Delay Kita Ini Ya Ada Delay Sepersekian Detik Dan Ini Dari Awal Tadi Saya Main Ini Keliatan Starter Nya Patah Patah Dan Kadang Ada Frame Drop Yang Tiba Tiba Jadi Buat Kalian Pemain PUBG Mobile Saya Tidak Menyarankan Ini Untuk Dipakai Di Game PUBG Mobile Ya Karena Ini Juga Kurang Playable Ya Keliatan Dan Seringnya Terdapat Frame Drop Ini Dan Tidak Adanya Sensor Gyro Yang Hardware Sehingga Tidak Mendukung Oke Sampai Sini Untuk Gameplay Untuk Game PUBG Mobile Kesimpulannya Oke Untuk Realme C15 Qualcomm Snapdragon Yang 6000 mAh Ini Baterainya Kalau Saya Sini Cocok Buat Abang Ojol Sebagai Driver Mereka Karena Ini Baterainya Tahan Dan Chipset Yang Dikasih Ini Sangat Low Power Jadi Mereka Tidak Terlalu High Performance Tapi Tidak Terlalu Low Sekali Karena Chipset Baru Dari Qualcomm Snapdragon Yaitu 460 Dan Lumayan Juga Untuk Game Mobile Mobile Dan Tidak Intense Untuk Dipakai Gaming Ini Cocok Kalau Misalnya Untuk Intense Ini Untuk Kompetisi Ini Kurang Cocok Jadi Ini Cocok Untuk Daily Driver Kemudian Untuk Buka-buka Sosmart Dan Kalau Untuk Gaming Ini Saya Tidak Rekomendasi Tapi Melihat Kelebihan Kalian Sudah Dapat Qualcomm Snapdragon 460 Yang Sangat Rendah Dari Pemakaian Baterainya Bisa Hemat Hemat Sekali Plus Lagi Baterainya 6000 Mah Ditambah Layarnya Yang Hanya HD Plus Jadi Menambah Kesan Untuk Penghemat Baterainya Luar Biasa Ditambah Sudah Menggunakan Fast Quick Charge 18 Watt Oke Menurut Saya Ini Cukup Worthit Untuk Digunakan Sebagai Kebutuhan Deli Driver Dan Untuk Abang Ocol Tidak Untuk Intense Sebagai Gaming Oke Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Channel AE Gadgets Silahkan Tekan Tombol Subscribe Karena Subscribe Gratis Dan Jangan Lupa Like Dan Comment Serta Share Keperteman Kalian Supaya Kita Bisa Lebih Mengembangkan Channel Ini Bersama Sama Dan Bang Haji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax